Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel youtube Cahaya Motor Mas Bos Saat ini saya bersama atik saya ini Saya Mas Bos Hari dan ini atik saya Mas Bos Imam Ini kebetulan saya sedang berada di wilayah Pekalongan ya Pekalongan tepatnya di Ketunguni Mas Bos Ketunguni Ini berada di warung sate Cepepuk Mas Bos Sate kambing muda asli tegal cempek empuk Nah buat Mas Bosku semua yang berada di wilayah Pekalongan dan sekitarnya ya Batang Pekalongan ataupun di Kabupaten Pekalongan di Kacen Langsung aja merapat Nah ini sama Mas Bos Imam Ini baru buka ya? Baru buka baru dua hari Baru dua hari Mas Bos ini lagi promo pembukaan ini Nah ini kira-kira untuk harga promonya sampai kapan ini? Harga promo kebetulan kan hari ini terakhir Bos Oh hari ini terakhir? Hari ini terakhir Dari 94.000 menjadi 69.000 Wih murah banget satu kodinya Satu kodinya 69.000 Mas Bos Per 20 tusuk Per 20 tusuk tuh Satu kod itu 20 tusuk Mas Bos 20 tusuk Ini barang alinan dia dari Mas Bos Subscriber Cahaya Motor yang Makan disini Tinggal ngomong aja ya Biar dapet promo ya Bisa Bilang aja ini Lihat di Dapet info dari Youtube Cahaya Motor gitu Nanti biar dapet promonya ya Bisa, bisa, bisa Bilang aja nanti Ini alamat lengkapnya dimana nih? Alamat lengkapnya di Jalan Raya Poldo, Kedung Guni Lampu Merah Tepatnya sebelum Lampu Merah Sebelum Lampu Merah ya? Iya Ini disini tersedia apa Aceh ini? Tersedia disini bestsellernya itu asem-asem khas Tegal Asem-asem-asem-asem Tegal loh enak banget nih asem-asemnya Terus apa lagi? Terus gulai, sop Gulai, sop Dan ya satenya santai yang spesial Kambing muda ya? Pastinya Ini tadi saya udah nyoba, rasanya maknyus banyak banget mas bos Satenya empuk banget Asem-asemnya enak, gulainya Naku, sop Bungunya enak semua Oke mas bos, jangan lupa ya Kalau yang mau makan siang atau buka puasa atau makan malam Langsung aja merapot ke Sate kambing muda asli Tegal Empuk Cempeng empuk Cempeng empuk Oke mas bos Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik ke channel youtube Bungunya, Baleno, semuanya ada Bunda Cez Yaris Xfender Insya Allah semuanya ada yang tahunya Tua pun ada mas bos Nah kali ini Bos, bos Joget di mana kena bos? Joget di mana kena? Sorry mas bos, terganggu Kali ini saya akan mereview satu unit Mobil Isisupanter mas bos Tahun 95 Ini antik mas bos Ini saya baru bayarin ini mobil Panter tua 95 Bodinya full kaleng Bodi full kaleng Tidak ada tempol sama sekali ini mas bos Tidak ada tempol sama sekali mobilnya ya Ini saya bilang mobil istimewa Saya bilang mobil istimewa ya Walaupun jetnya udah dua kali Tapi istimewa mas bos Masih tergolong istimewa Nanti saya buktikan Bodinya kalengnya seperti apa sih Nah ini yang bikin Asik lagi ininya mas bos Kenal potnya tuh Ini kenal potnya Ini mesinnya udah kejalanin mas bos Kenal potnya udah kayak jet bus mas bos Nih suaranya udah kayak jet bus Ini gak keluar asapnya tuh Kalau mesinnya sih asik ya Mesinnya oke banget Nih suaranya nih biar mas bos Oh mas bos Suaranya jos mas bos Ya Mantap ini 95 AC nya double blower Udah power window Nanti kita ikuti reviewnya mas bos Oke Oke mas bos Kita lihat nih Kita lihat bodinya dulu mas bos ya Nih saya mau tok tok nih Kaleng kan Tuh mas bos Kaleng banget mas bos Kaleng mas bos Tuh Ini semuanya kaleng Tidak Tempul Tuh Bener ini gak ada tempulnya sama sekali mas bos Ya gak ada tempul sama sekali nih Semuanya kaleng ya Semuanya kaleng mas bos Kita lihat dari depan Tuh mas bos Wih Tepannya aja sangar banget nih mas bos Ya Itu nanti ada Stickernya nanti saya lepas mas bos ya Nanti saya lepas Tuh mas bos Keren Bodi semuanya full kaleng nih Paleknya udah racing Ya udah racing Ini Tipenya Royal mas bos Royal ya Tapi udah di upgrade High grid Udah upgrade high grid Jadi depannya udah power window Depannya udah power window AC nya udah double blower AC nya dingin Atasnya pun udah ada ini nya Udah ada lampunya ya Ini saya harganya gak mahal mas bos Karena memang Tahun 2 Kalau panter kondisinya bagus ya Kita menyesuaikan mas bos Tuh Biasanya Kalau panter ada yang kaleng Sebagian kaleng Sebagian gani Kaleng-kalengnya masih bagus ya Kita lihat kaleng-kalengnya tuh Nah Kaleng-kalengnya masih oke Nah Kalengnya masih bagus Semuanya kaleng Oke mas bos Kita Abis ini lihat Interiornya mas bos Oke Nah Ini pajaknya Bulan 6 ya mas bos Pajaknya bulan 6 Kita lihat dari belakang dulu mas bos Nah Ini belum Belum saya salon mas bos Rencana mau saya salon ya Rencana mau tak salon Biar semuanya bersih ya Nah Biar bersih semuanya Ini masih agak kotor ya Nanti terimanya glowing mas bos Tenang aja tuh AC nya tuh blower ya Nanti semuanya bersih Tenang aja Ini utuh Ini nya ya Tuh Tuh mas bos Mas tuh Ini suara kenal potnya Memang agak berisik mas bos Tapi asik Asik ini tuh kayak jet boost Nanti suaranya Ini ada Pecah ya mas bos Lampu belakang Ini juga Sama Ini saya lihat ini Semuanya ya mas bos Biar mas bos Bisa lihat ya Kita lihat pintu belakangnya Kalau pintu belakangnya Ini power on tail mas bos Power on tail Tuh AC nya double lower Double lower Backlighting nya masih rapi banget mas bos Masih rapi Kita lihat ininya Tuh Nah Ininya auto Sininya auto ya mas bos Tuh Tuh mas bos Kita lihat interiornya Interiornya masih bagus mas bos Ini depannya udah power window ya Tuh Power window terus belakangan Belakini juga itu Ini power window Nah AC nya double lower Kita lihat depannya mas bos Ini pajaknya murah mas bos 600 ribuan ya Siler-siler nya auto semua loh Ini loh Pintu-pintunya ya Body full kaleng Ini saya bilang body full kaleng mas bos Nah ini mas bos Ini ada sedikit yang ngarat-ngarat Tapi aman mas bos Sininya auto Gak ada yang keropos sininya ya Sininya auto Tuh Kita lihat Nah Ini kilometernya ya mas bos Temperatur panas Temperatur solar Nah ini AC nya Klek Wih AC nya dingin banget mas bos Oh ini ada kuncinya nih Ini pake kunci ya Bisa gak ini Harusnya bisa ya Bisa mas bos Kemarin bisa Tapi saya lupa Ini power window nya mas bos Tuh Masih jalan Tuh Power window masih jalan ya Dari sini coba Nanti saya perbaiki mas bos Power window sebelah kiri Dan saya perbaiki Tenang aja mas Kita lihat mesinnya mas bos Ya Intara sudah Kaleng-kalengnya auto ya Ini ya Gak ada yang ini Kita lihat Sininya juga gak ada yang keropos mas bos Disininya ya Disininya gak ada yang keropos ya Disininya aman Sebelah kanan juga aman Disininya aman Belah kanan Masih bagus Masih lumayan Nah Sininya auto semua ya mas bos Sininya auto Nah ini yang disini ada Ini Yang sedikit Ngarat dikit ya Tapi sininya gak ada yang keropos Sininya Disininya auto ya Sininya auto semua Nah Bodinya glowing banget ini mas bos Udah saya kosok nih Glowing banget Semuanya kaleng ini Ini saya buka harga 45 juta mas bos 95 Tahunnya 95 Insya Allah Dengan kondisi yang seperti ini Super murah ini mas bos ya Tahun 95 2,3 ini ya Pajaknya ini 600 ribuan sampai 700 Kalau gak salah segituan Platnya air banyak mas Kita lihat mesinnya mas bos Tuh Mesinnya kering Halus banget mas bos Mesinnya halus banget ya Tuh Halus banget mesinnya tuh Mesinnya halus banget mas bos Nyes 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 Jadi ciri khas dari panternya itu kelihatan banget ya Sininya auto ya Nah mesinnya auto Mobil insya Allah auto gak ada bagas nabrak mas bos Ya Ini menggunakan 2300 cc mas bos Empat silinder ya Empat silinder Ini ada kompresor AC nya Ini kompresor AC Nah ini power sharing nya mas bos Ini power sharing Ini kompresor AC nya Om dibuka om Om Kita lihat mas bos Nah mesinnya aman Nah mesin aman Jadi oli nya gak Mucrat ya Oli nya gak Sampai ke atas mas bos Oli nya aman Insya Allah Nah sekarang tinggal grill Grill lampu Masih bagus semua ya mas bos Ini pajaknya hidup Sampai bulan 6 mas bos Masih panjang Eh masih hidup Intinya masih hidup ya Sampai bulan 6 Kita lihat atasnya mas bos Atasnya masih bagus Ya atapnya Nih Atapnya masih oke Talang-talangnya pun masih oke ya Masih oke semua Oke mas bos Demikian sedikit panjangnya review dari saya Mudah-mudahan bisa bermanfaat Wabalik tofik walidaya Wassalamualaikum Maramatulahi Wabarakatuh